Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ada pun cara untuk membuat kurikulum vitae atau daftar rewet hidup Caranya salam udaya Kurikulum vitae atau daftar rewet hidup berisikan informasi mengenai data diri kita ya sebagai pelamar karya Biasanya terdapat 3 kategori yang terdapat dalam daftar rewet hidup atau kurikulum vitae Yang pertama itu biodata pribadi ya Yang kedua itu rewet pendidikan ya Dan ketiga itu ialah pengalaman-pengalaman ya Pengalaman berorganisasi atau pengalaman pekerjaan Oke kita langsung membuatnya ya Nah pertama itu kita membuat judul dari kurikulum vitae ini Atau bisa juga teman-teman menuliskan dalam bahasa manusia ya Daftar rewet hidup Nah kemudian teman-teman bisa langsung yang pertama ya Nah kita tulis kita ketikkan dulu teman-teman ya Nanti kita akan mengaturnya Nah disini adalah biodata pribadi ya Seperti ini Biodata pribadi Kemudian Kita bisa mengatur Bullets and numberingnya disini Kita kasih nomor ya Nah seperti ini Kita atur supaya tidak terlalu jauh ya jaraknya Seperti ini Nah yang pertama ini kita bisa tuliskan Nama ya Nama Yang dua Ini skalamin Yang ketiga Tempat tanggal lahir Yang berikutnya itu Kebangsaan ya Bisa juga Status juga Status pernikahan ya Apakah sudah menikah atau belum Karena biasanya Orang pekerjaan itu tidak menerima Atau mempertanyakan Satu pernikahan Apakah sudah menikah atau belum Menjadi pertimbangan dalam Penerimaan tenaga kerja Tinggi Juga Tinggi dan Berat badan ya Agama juga Biasanya ada ya Dan yang terakhir itu Nomor HP Dan bisa juga tambahkan email ya Nah ini Dan yang bagian keduanya itu Pendidikan ya Riwayat pendidikan Seperti ini ya Kita bisa Mulai TK SD SMP SMA Dan Perguruan tinggi Dan bagian yang berikutnya Itu adalah Pengalaman Pengalaman karya teman-teman ya Perusahaan Perusahaan A Perusahaan B Ini sudah jadi ya Sekarang kita Atur Supaya jadi ya Ini titik 2 nya Bisa teman-teman Atur ya Menggunakan tab Seperti ini teman-teman Teman-teman Ketik atau tekan tab saja pada keyboard Dan dia akan Mengatur sendiri ya Seperti ini teman-teman Usahakan Turus ya Nah itu teman-teman Kita bisa juga menambahkan Foto ya Di sampingnya Kita turun ini Kartasnya Diatur di Kertas Biasanya mau kan Saya menggunakan Kartas A4 Ya teman-teman Spasinya juga sudah oke ya Nah ini teman-teman Sudah Nah sudah ya Nah ini Biasanya ada foto disini teman-teman ya Kadang Ada Kadang juga Tidak ada Jika Teman-teman inginkan Ada foto disini Teman-teman bisa langsung Masukkan saja foto ya Di menu Pictures Tonton pilih Foto yang Teman-teman sudah siapkan Misalnya ini ya Atau kita Buatkan kotaknya saya Tonton Nah sini Nah seperti ini ya Biasanya 4x6 ya Kita turun sini 4x6 Nah sini Turun sini ya Tempat untuk menempelkan Untuk Oke Press Jadi tonton Nah biasanya juga disini Alamat itu kan Apa Biasanya panjang Misalnya ada Kabupaten Tinggal inters saja Lalu Tonton tinggal Geser ini Oke Seperti ini Supaya bisa Dan ini juga Bisa kita enter turun ya Nah seperti ini Oke Mudah sekali Tonton Mudah sekali Tapi jika teman-teman Pengen Lebih Apa Lebih mudahnya Tonton tinggal Membeli saja ya Karena ada dijual itu Kurukulum Vitae Yang sudah Yang banyak dijual Di tempat fotokopi Biasanya Tonton tinggal Mengisikan nama Biodata diri Biodata pribadi Rewet pendidikan Pengalaman Tapi jika Tonton ingin Membuatnya sendiri Di word Nah Begini caranya ya Tonton bisa mengikuti Cara yang ada pada video ini Oke teman-teman Nah itulah cara untuk membuat Kurukulum Vitae Atau daftar Rewet hidup Di microsoft word Untuk Kebutuhan Melamar pekerjaan Semoga tutorial ini Dapat bermanfaat Untuk teman-teman semua Dan jika menurut teman-teman Tutorial ini bermanfaat Jangan klik tombol like Untuk menyukai tutorial ini Bagi juga tutorial ini Ke teman-teman yang lain Yang belum tahu caranya Jangan lupa juga Untuk klik tombol subscribe Untuk membantu channel ini Menjadi lebih baik lagi Kedepannya Dan sampai ketemu pada video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya